Sejumlah hakim dan pegawai pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti aksi cuti masal. Meski demikian, para hakim menyebut pelayanan publik masih berjalan seperti biasa. Sejumlah hakim menggelar orasi dan aksi kampanye di Jalan Kartini, Makassar terkait tuntutan kenaikan tunjangan dan gaji. Unjuk rasa diklaim akan digelar hingga tuntutan mereka ditanggapi pemerintah. Untuk aktivitas pelayanan publik yang berlangsung di PTSP tetap berjalan seperti biasa. Kami tidak abai dalam pemenuhan hak kepentingan daripada setiap warga negara. Keputusan hak uji materi itu sudah dari tahun 2018. Memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk meninjau kembali PP 94 tahun 2012. Tetapi hal ini sama sekali tidak direspon oleh pemerintah. Kami kutip PP 94 tahun 2012 gaji pokok hakim yang terendah dengan masa kerja 0 tahun golongan 3A sebesar 2.064.100 rupiah. Nah gaji pokok ini saudara naik seiring dengan jumlah masa kerja. Sementara yang tertinggi diberikan pada hakim golongan 4A sebesar 4.978.000 rupiah untuk hakim dengan masa kerja 32 tahun. Nah sementara untuk tunjangan hakim di tingkat pertama dari aturan yang sama yakni PP 94 tahun 2012 disebutkan untuk hakim pertama di pengadilan kelas 2A sebesar 8,5 juta rupiah. Jumlah ini akan terus naik sesuai jenjang hakim dan tunjangan tertinggi dirai oleh hakim ketua atau kepala di pengadilan khusus 1A sebesar 27 juta rupiah per bulan. Untuk hakim di tingkat banding tunjangan terendah sebesar 27,2 juta rupiah ini diberikan hakim media muda atau setara dengan letnan kolonel di pengadilan militer. Tunjangan tertinggi dirai oleh hakim ketua atau kepala sebesar 40,2 juta rupiah. Lalu bagaimana sebenarnya tuntutan para hakim dan apa respons dari Mahkamah Agung? Jurnalis Kompas TV Niko Angriawan melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Agung. Niko sejauh ini bagaimana hasil pertemuan para hakim dengan hakim MA? Apa sebenarnya tuntutan mereka yang disampaikan? Ya Audrey dan juga saudara apabila kita berkaca pada hari ini ya ini ada pertemuan dengan pimpinan pusat ikatan hakim atau IKHI dan juga Solidaritas Hakim Indonesia dengan pimpinan Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat pada hari ini. Pertemuan atau audiens ini sudah berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan baru saja selesai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk membicarakan gaji dan tunjangan yang terkait dengan PP nomor 94 tahun 2012 yang mana dari peraturan tersebut gaji dan tunjangan para hakim ini tidak naik selama 12 tahun. Adapun apabila kita kaji terkait dengan gaji dan tunjangan para hakim apabila berdasarkan PP nomor 94 tahun 2012, hakim utama kelas 2 ini senilai 8,5 juta rupiah, hakim utama kelas 1 senilai 24 juta rupiah dan ketua dan wakil ketua senilai 15,9 dan 38 juta rupiah. Dan apabila menuruti dinaikan 242 persen menuruti permintaan para hakim yang melakukan audiensi pada hari ini, hakim utama ini nanti akan mendapatkan tunjangan kelas 2, hakim utama kelas 2 menjadi 20,57 juta rupiah, hakim utama kelas 1 menjadi 58 juta rupiah dan juga ketua dan wakil ketua menjadi 27 dan 65 juta rupiah. Dan para hakim ini tadi juga dalam audiensi menyatakan bahwa gajinya ini meminta, mereka meminta tidak disamakan gajinya dengan pegawai negeri sipil biasa. Adapun selain dengan tunjangan dan gaji, mereka juga meminta jaminan keamanan terhadap keluarga hakim seperti anak dan istri dan keluarga inti. Dan mereka meminta kepada pemerintah bahwa jumlah hakim di Indonesia ini tidak sampai 10 ribu, malahkan hanya sekitar 7 ribuan orang. Dan para hakim tadi juga meminta pada pemerintah untuk menjamin keluarga-keluarga inti dari para hakim. Dan kemudian jaminan kesehatan dan di hakim daerah ini juga meminta keluarganya, anak dan istri atau keluarga intinya ini untuk dijamin kesehatan seperti dijamin oleh asuransi kesehatan seperti itu. Dan para hakim ini mengklaim bentuk protes pada hari ini adalah terkait dengan kesejahteraan hakim dan juga bentuk mempertahankan integritas bagi para pencari keadilan. Dan kemudian apabila kita berkaca dari Mahkamah Agung sendiri, ini mengatakan bahwa juga Mahkamah Agung juga telah memberikan surat kepada pemerintah, yakni Kementerian Keuangan dan juga Kemenpan RB terkait dengan 4 gaji pokok, tunjangan pensiun hingga tunjangan kemahalan dari para hakim. Dan juga mereka tadi juga telah menerima audiensi dan juga aspirasi-aspirasi dari para hakim untuk nantinya dijembatani atau disampaikan kepada pemerintah. Ini masih menarik kita tunggu pada Jumat besok. Menurut para hakim nantinya hasil audiensi dan respons dari pemerintah terkait dengan kesejahteraan para hakim, karena kita ketahui ini juga kesejahteraan ini sangat mempengaruhi integritas para hakim dan juga para pencari keadilan. Untuk sementara seperti itu, kembali ke studio. Audrey. Niko, satu lagi, apakah dengan rencana besok pimpinan atau anggota DPR akan memimpin atau memanggil ya para hakim? Ini bagaimana rencana dan kesiapan dari Solidaritas Hakim Indonesia yang hari ini bertemu dengan hakim MA? Ya, menurut pernyataan dari Solidaritas Hakim Indonesia dan juga Ikatan Hakim Indonesia terkait dengan pertemuan dengan anggota DPR besok, ini rencananya akan dilakukan 10 pagi. Namun, tadi disampaikan oleh pihak IKHI bahwa rute-rutanya ini nanti akan disampaikan kembali. Informasinya akan disampaikan kembali. Mereka tidak memberikan informasi secara gamblang bagaimana besok skemanya mereka akan melakukan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pasti, yang saya ketahui informasinya adalah bahwa besok mereka akan melakukan audiensi dengan DPR RI pukul 10 waktu Indonesia Barat. Audrey. Setelah hari ini ke Mahkamah Agung, besok Solidaritas Hakim Indonesia, rencananya akan ada audiensi dengan anggota DPR di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan.